Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel Mama Dianidwina Yang akan mengajak sahabat-sahabat untuk berwisata dan kulineran Subscribe, like, and comment ya sahabat-sahabat Ikuti juga Instagramnya dan TikTok Mama Dianidwina Halo sahabat Mama Dianidwina, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan selalu penuh berkaya Di video kali ini Mama mau mengajak sahabat semuanya Kita jalan-jalan ke Bandung dan kita review Ada 5 kape terbaru dan terpopuler di Bandung Ayo nonton sampai habis videonya ya Kape mana saja yang menjadi kape yang terbaru dan terpopuler Serta sahabat apakah pernah ada kesini atau enggak Nanti sahabat silahkan komen ya Oke kita mulai reviewnya Nomor 1 versi Mama Dianidwina adalah Hello Summer Bandung Hello Summer Bandung ini merupakan kape kedua Dimana sebelumnya sudah ada di Bogor ya sahabat Dan mengulang kesuksesannya pada 28 Agustus 2023 kemarin Dibuka juga Hello Summer Bandung Dan posisinya adalah di dekat Gerung Sate ya Tentu saja ini tuh terletak di antara kape-kape lainnya juga Yang sudah hit sebelumnya Akan tetapi memang kehadiran Hello Summer Bandung ini Memberikan suasana yang berbeda Karena suasananya itu mengusung konsep seperti libur musim panas ya Bahkan seperti di pantai Cantik sekali ya sahabat Ada juga area indornya seperti ini Bahkan ada juga yang PPIV Yang bisa membuat kita bisa lebih privacy lagi Buat sahabat yang lagi datang ke Bandung Ataupun yang tinggal di Bandung Dan mengharapkan kafe dengan suasana yang berbeda Hello Summer Bandung ini cocok banget Buat sahabat kunjungi Bisa bersama keluarga Ataupun bersama teman-teman ya Menunya juga lengkap banget Mulai dari light bite Kemudian ada main course Dan juga beragam makanan ataupun minuman Asia Tentu saja disini antara lain adalah Susi ya sahabat Yang jarang banget kita temukan di kape lainnya Secara keseluruhan Kape ini rekomendat banget Buat sahabat bisa bersantai ria ya Nomor 2 versi Muhammadiyani Dwina Adalah Jardin Cafe Sudah buka sejak tahun 2018 Kafe ini gak pernah sepi pengunjung ya Selalu aja waiting di sahabat Lokasinya yang berada di pusat kota Bandung Kurang lebih sekitar 400 meter Jaraknya dari gedung sate Membuatnya menjadi suatu kafe Yang memberikan suasana tersendiri ya Dengan memberikan suasana garden Di tengah kota yang cukup berisik ya Jadi tuh kalau kesini Berasa masuk ke atmosfer baru Dimana suasananya itu serba hijau Seperti berada di kebun Konsep bangunannya yang industrian minimalis Akan tetapi desain interiornya yang cantik Dengan tanaman-tanaman Yang sangat indah penataannya Membuat kita betah berlama-lama disini Berasa kita tuh ada di perkebunan yang indah Di alam yang segar gitu ya sahabat Dan menunya pun semuanya sangat terjangkau loh Karena sudah buka sejak pagi Jadi kafe ini menawarkan beragam menu breakfast Main course dan juga dessert Harga makanannya masih cukup terjangkau Sahabat bisa lihat disini ya Pilihan dessertnya cukup beragam dan cantik semuanya ya Jangan dilewatkan ya kalau kesini sahabat Dan juga makanannya pun diracik secara lejat sekali Dan penampilannya pun cantik seperti ini ya Ini saya coba lasannya dan juga minumannya itu Jeruk laman gitu ya sahabat Suasana sorenya makin dipercantik Dengan tata lampu yang berwarna-warni seperti ini Di antara tanaman-tanamannya Jadi ini tuh adalah salah satu kafe Yang rekomendat banget buat sahabat Bersama keluarga Ataupun bersama teman-teman ya Nomor tiga versi momadiani dina adalah Cafe Golden Pine di Orchid Forest Cikole Lembang Berada di dalam kawasan wisata Orchid Forest Cikole Cafe Golden Pine ini sangatlah viral Karena suasananya itu seperti katanya di Paris ya sahabat Jadi tuh disini menyajikan hidangan dan minuman Serta juga dilengkapi dengan peralatan makanan Ya sembah Eropa gitu Jadinya menjadi suatu tujuan wisata Terutama buat anak muda Dan juga untuk area berfoto Serta membuat konten-konten untuk Instagram ya sahabat Ini tuh bener-bener area yang sangat Instagramable Lihat aja banyak sekali bunga-bungaan Dan juga tanaman-tanaman cantik Yang menghiasi cafe ini Bener-bener yang cantik ini pun terletak di tengah area hutan pinus Yang juga sangat indah Udaranya segar banget nih Ini adalah daftar menunya ya Tersedia beragam makanan dan minuman Serta spot-spot cantik yang bisa kita gunakan untuk berfoto Dan juga memilih tempat makan yang sangat nyaman Tentunya bikin betah ya sahabat Keluar dari Golden Vine kita pun bisa menikmati Pemandangan Orchiport yang sangat indah Banyak juga spot-spot yang sangat modern Meskipun berada di tengah hutan pinus ya Cafe Golden Vine dan Orchiport Cicole ini cocok banget Untuk dikunjungi bersama sahabat-sahabat Bersama keluarga ataupun pasangan ya Nomor 4 versi Mombadian Iduna adalah Aspasia Cafe Aspasia Cafe ini berada di dalam kawasan wisata Orchiport Cicolelembang juga ya sahabat Merupakan cafe yang terdekat dengan bentuk gerbang Dan tentu saja kalau kesini sama seperti kalau kita ke Golden Vine Kita harus bayar tiketnya dulu ya Untuk info lengkapnya bisa dicek di Instagram at Aspasia ini ya sahabat Aspasia Cafe ini menawarkan suasana di tengah hutan Akan tetapi dia itu sangat hangat Dengan beragam menu khas seperti menu-menu, pizza, dan kopi Juga berbagai macam roti ya sahabat Pemandangan hutan pinusnya ini memberikan suasana yang berbeda Buat para pengunjung disini Dan sekaligus juga bisa berwisata ya sahabat Pokoknya ini cocok banget Kalau kita mau berkunjung bersama keluarga Buat lapar-laparan gitu ya Makan pizza dan minum kopi Kemudian juga didukung dengan fasilitas di Orchiport Cicole ini sahabat Ini bisa jadi salah satu destinasi ya Memang wajib dikunjungi Kalau sahabat lagi berkunjung ke Bandung ya Nomor 5 versi Mombadian Iduna adalah Kopi Sejiwa di Jalan Progo Bandung Salah satu yang membuat kopi house ini cukup terkenal adalah Karena pada tahun 2017 pernah didatangi oleh Bapak Presiden Jokowi ya Nah disini tuh sangat konsisten menyajikan kopi yang lokal Dengan beragam jenis rasa dan beragam jenis penyajian sahabat Areanya terdiri di dua lantai dengan desain industri yang minimalis ya Selain menyajikan beragam kopi yang lezat dan juga beragam minuman yang segar Disini pun juga menyajikan beragam makanan yang kelasnya siap gitu sahabat Jadi tuh kalau disini memang cocok banget kita mau menikmati makanan yang enak ya Keunikan lainnya adalah Baristanya ini meja kerjanya terletak di tengah-tengah kopi house Jadi kita pun bisa melihat dan menyaksikan baristanya membuat kopi ya Ini adalah menu-menunya sahabat Sahabat bisa lihat disini atau pada saat berkunjung kesana Sahabat bisa menggunakan aplikasi yang disken langsung ya Dan ini adalah menu makanan dan minuman yang kita coba nih Ada kopi sejiwa ini Kemudian juga ini fish and chipnya Dan juga ada kue yang cantik seperti ini ya Disajikan dengan ais krim dan juga sausnya Aduh ini tuh lezat semua sahabat Pokoknya bikin kita tuh bimbang milih yang mana Karena semuanya juga cantik Penyajiannya juga lezat rasanya ya Cafe ini cocok banget Kalau sahabat mau ketemuan sama teman-teman Ataupun juga bersama keluarga ya Karena tempatnya itu cukup luas Sehingga kita tidak perlu terburu-buru makan disini Ini juga cantik banget nih menu smoothiesnya ya Demikian review 5 kafe yang terbaru dan terpopuler di Bandung Semoga bisa bermanfaat buat sahabat semuanya Baik itu bisa menghibur ataupun menjadi rekomendasi Kalau sahabat nyari kafe di Bandung Dimana bisa memilih sesuai dengan kebutuhan sahabat ya Sampai jumpa lagi di video mamadian ibnina yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye